Halo Halo selamat datang lagi di channel saya Oke kali ini saya mau unboxing buat pompa air buat kolam itu dari Yamano tipe SP1600 dengan tegangan berapa ini 23W nih 23W buat ganti mesin pompa yang lama soalnya yang lama yang dari Lion yang tipe L104 ini udah rusak udah kebakar bagian dinamonya nih udah ada gelembung di sini bisa terlihat ada gelembung ntar saya buka di bagian mesinnya enggak begitu kelihatan di bagian sini nih udah kebakar mungkin udah aus jadi gampang panas akhirnya kebakar udah enggak mau muter kayak gitu jadi terpaksa harus ganti karena ini udah enggak berfungsi udah rusak Oke langsung saja kita buka nih Yamano SP1600 saya beli mesin pompa ini dengan harga Rp95.000 di toko ikan kita buka ah salamnya aja apa aja ini mesinnya kecil kurang lebih ukuran 10 10 kali 10 tingginya 15 cm ini biasa hanya diputar aja kayak gini untuk membukanya nih seperti ini paling-palingnya juga enggak terlalu besar ukuran kecil hanya lebih panjang dari yang tadi yang Lion ini agak sedikit lebih panjang tapi ukurannya sama nah seperti ini terus ada lagi ini penutup baling-baling kayak gini pot saringannya nah seperti ini cara masangnya jadi ini nanti ditaruh dibawah ini bisa ditempel di dinding kayak gini ini ada alat penempelnya kayak gini ini disini juga ada penutupnya eh berbentuk karet kayak gini ini bisa taruh disini ataupun disini kalau untuk lubang udaranya disini udah ditutup menggunakan penutup karet kayak gini tapi kalau misalkan mau difungsikan bisa juga karena disini dikasih selang nih jadi kalau ini buat modif apa buat difungsikan buat lubang udaranya bisa jadi dimasukkan kesini Hai tuanya dimasukkan sampai kencang disini tapi kalau misalkan nggak mau difungsikan bisa cukup ditutup aja pakai ini nah udah kayak gini terus ada lagi ini ada manual manual book istilahnya buat petunjuknya ke dalam terakhir yaitu buat sambungan selang ini kadang-kadang bentuknya kayak gini jadi untuk mempermudah Hai atau kayak gini Hai nah jadi ini bisa langsung letter L bisa langsung ke atas tanpa harus selang itu eh istilahnya apa ya Hai susah itulah istilahnya kan kadang-kadang susah untuk di adepin ke atas itu jadi kita pakai ini atau disini juga bisa kayak gini disini disini itu sama aja bisa kayak gitu oke mungkin kayak gitu harganya juga enggak begitu mahal cuman Rp95.000 hanya aja ini lebih lebih kecil watt-wattannya dari yang sebelumnya saya pakai lebih kecil ini cuman tiga apa 23 Watt sedangkan yang rusak yang ini ini lumayan besar powernya 40 Watt ini serah kita harganya sekitar 150 yang merlion tipe L1040 Watt jadi hampir separohnya kekuatannya dan ini saya hanya menggunakan ukuran 23 Watt oke mungkin kayak gitu aja unboxingnya kita coba di kolam seperti apa ya kita langsung praktekan alatnya ini fungsi dengan baik apa enggak ini juga bisa dilepas kayak gini mau dipakai atau enggak boleh kayak gini gampang masaknya Oke langsung aja kita taruh di kolam seperti apa ce oke oke Terima kasih telah menonton Oke hasilnya seperti ini setelah dipasang Filternya berfungsi dengan baik Itu alat pembahasannya saya hadapkan ke bawah Jadi kayak gini Gampang Secara kemasannya Dan saya tidak memakai Ini Buat udaranya Jadi saya tutup Saya tidak pasang selangnya Bisa kita simpan Hasilnya lumayan Cukup jernih Dengan air yang Lumayan agak sedikit kotor Soalnya sudah hampir 2 hari ini Mesin mati Jadi air tidak mengalir Tidak muter Jadi tidak disaring Soalnya filternya mati Dari pompanya Itu untuk air yang habis disaring Kayak gitu keluar Sampai langsung saya masukkan ke dalam Jadi tanong Tidak di atas tapi di dalam Langsung lagi gitu Oke mungkin kayak gitu aja Untuk unboxing Dan cara pemasangan Mesin pompanya Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Tunggu video-video selanjutnya Mau bikin video apa lagi Pokoknya tungguin aja Terima kasih Maaf bila dalam penyampaiannya Ada yang kurang Atau ada kata-kata yang Mungkin salah Mungkin Bisa Di komen di bawah Mungkin atau ada Masukan apa Atau ada pertanyaan apa Bisa komen juga di bawah Oke Pokoknya Jangan lupa like Subscribe Dan tunggu video selanjutnya Oke Sampai jumpa